Untuk ibu hamil itu perlu adik tadi, asam polat itu yang paling utama untuk membantu pembentukan otak janin, syaraf, selain itu untuk mengurangi resiko terjadinya kecacatan janin. Tidak ada ya, bayi besar itu salah satunya dari faktor ibunya menghidap GDS atau gula darah yang tinggi, terus faktor makannya juga yang tidak teratur, perlebihan gula. Juga beresiko bayinya besar, jadi kalau disarankan untuk ibu hamil itu, inset teratur ke Lira Medi. Halo sahabat Lira, kembali lagi di Lira Podcast bersama saya Willy. Kali ini kita akan membahas topik seputar vitamin pada kehamilan. Oke, disini saya sudah kedatangan apotekar dan juga bidan, yaitu ada apotekar Dita dan juga bidan IE. Silahkan perkenalan diri. Hai sahabat Lira, saya apotekar Dita. Halo moms, aku bidan IE, aku bekerja di bagian poli kebidangan. Oke, terima kasih bidan IE dan juga apotekar Dita sudah melakukan waktunya ya. Mungkin kita bahas dulu pertama ini tentang pentingnya vitamin itu untuk kehamilan itu apa sih, Gita? Iya, kita bahas tentang pentingnya atau manfaat vitamin untuk kehamilan ya. Karena kan ibu hamil itu membutuhkan nutrisi yang sangat cukup dan selain itu juga membutuhkan nutrisi beda dari saat sedang tidak hamil. Karena kan saat hamil itu ibunya memenuhi nutrisi untuk ibunya sendiri dan untuk bayinya di dalam kandungannya seperti itu. Oke. Nah, vitamin itu selain untuk kehamilan juga dipersiapkan saat sebelum terjadi kehamilan. Oh gitu. Sampai menyusui Mas Wili. Ah, oke. Gitu. Lalu apa sih dampaknya kalau misalkan ibu hamil ini kekurangan vitamin gitu? Nah, dampaknya itu seperti ibunya, contohnya kekurangan asam polat ya. Bagi ibu-ibu yang tidak mengkonsumsi asam polat di awal kehamilannya, ada contohnya itu bisa terjadi kecacatan pada bayinya. Oh, gitu. Iya. Nah, pada saat sebelum proses kehamilan itu sebaiknya ibunya mengkonsumsi asam polat juga tidak apa-apa. Oke. Karena untuk mempersiapkan kehamilannya supaya lebih bagus lagi itu. Oke. Nah, saat trimester kedua biasanya akan ditambahkan vitamin-vitamin lainnya untuk kebutuhan kalsium ibunya, DHA untuk bayinya, gitu. Oke, mungkin kita sebelum membahas terlalu dalam tentang apa aja sih vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan. Mungkin aku mau bahas dulu pentingnya perempuan ini untuk mengonsultasikan terlebih dahulu tentang perencanaan kehamilan. Iya. Gimana, Mas? Ya, seperti kita mau nanam-tanaman aja ya, bukan harus dipupuk terlebih dahulu biar menjadi hasil yang baik. Begitupun tentang kehamilan. Sebelum terjadi kehamilan, Mas bisa mengeriksakan kehamilan yang terlebih dahulu, mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi. Oke, siap. Oke, mungkin boleh sekarang kita bahas detail apa aja sih vitamin yang penting untuk kehamilan, gitu? Iya, nanti kehamilan itu pada trimester pertama butuh asam polat, vitamin D, kemudian itu kita bisa dengan mudah mengingatnya ya, moms-moms, semuanya itu disingkat adik ya. A-nya itu asam polat, D-nya itu vitamin D, nah I-nya itu besi, kejat besi. Dan K-nya itu kalsium, itu vitamin wajib untuk ibu-ibu hamil. Oke, jadi gampang diingat ya apa saja yang dibutuhkan, gitu. Oke, aku mau nanya, ada nggak sih perbedaan kebutuhan vitamin antara ibu hamil dengan kondisi kesehatan yang berbeda, gitu? Iya, selain itu tergantung penunjang ya, makanya untuk ibu-ibu hamil itu dianjurkan untuk selalu memperiksakan kehamilannya. Jadi dari situ itu ketauan nih Mas Willy, apakah bayinya sesuai perkembangannya, apakah ibunya mengalami anemia. Jadi nanti dokter kandungannya akan menjelaskan nih, oh ibu bayinya kurang berat badannya, atau ibunya anemia, jadi ada tambah-tambah fitanya sesuai kebutuhan ibu-ibunya. Oke, jadi memang dilakukan screening terlebih dahulu, untuk disesuaikan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing ibu pasir ini. Iya, selain berkaitan ya, antara ANC yang teratur, kebutuhan ibu, apa saja. Oke, dan itu bisa dilakukan di Lira Medica juga ya. Iya, Lira Medica. Seperti itu. Oke, ada faktor usia gitu nggak sih yang mempengaruhi kebutuhan dari vitamin ini gitu? Faktor usia atau nggak, dari faktor usia ya Mas Willy. Jadi kayak lebih ke klinis ibunya, atau kebutuhan ibu dan bayinya. Oke, kebutuhan saja ya. Itu dengan kebutuhan penunjang, kan setiap ANC itu pasti dilakukan USG, ya dilihat berat badan janinnya, mencukupi atau tidak, kemudian ada penunjang lainnya seperti laboratorium, atau ada penyakit apa yang diderita ibunya, maka akan ada obat atau vitamin tambahan yang berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya, tergantung kondisi ibu dan janin yang tersebut. Oke, untuk multivitamin yang diberikan gitu ya, apakah ibu hamil itu bisa mengonsumsi multivitamin biasa saja atau harus susus gitu, yang diracit oleh dokter? Saya jawab, mungkin kalau vitamin betul yang kata TII bilang tadi, untuk ibu hamil itu perlu adik tadi, asam folat itu yang paling utama, untuk fungsinya itu buat membantu pembentukan otak janin, syaraf, selain itu untuk mengurangi resiko terjadinya kecacatan janin. Seperti itu, kemudian ada adik D, vitamin D, vitamin D itu membantu untuk menjaga imun si janinnya juga, selain itu untuk pembentukan tulang juga, selain itu untuk membantu penyerapan dari si vitamin kalsium, ya, karena nanti ada vitamin kalsium juga, kemudian ada I, iron, iron itu besi, zat besi itu fungsinya untuk apa sih? Untuk membantu pembentukan sel darah merah, sehingga si ibunya ini tidak terjadi anemia, sehingga kalau misalnya nanti terjadinya anemia, itu beresiko terjadinya bayi lahir prematur, sehingga kalau udah bayinya lahirnya prematur, itu beresiko janinnya itu tumbuhnya, berat badannya berkurang gitu, atau terhambat pertumbuhannya. Kemudian ada kalsium, kalsium itu fungsinya sebagai pembentukan tulang dan gigi, ya, selain itu kan resiko osteoporosis itu sebenarnya jadi banyaknya di pada wanita, apalagi ibu hamil, ibu hamil kan membawa beban gitu ya, anggaplah itu galon gitu, kita saat membawa galon kan pasti berat. Bisa terjadi bungku gitu ya. Ya, maka kita perlu vitamin kalsium yang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari vitamin-vitamin tersebut ada nggak sih asupan makanan yang mungkin didapatkan untuk meng-cover vitamin-vitamin tersebut, atau mungkin harus ada dapatnya dari farmasi gitu? Ada, sebenarnya dengan kita makan makanan yang bergiji, 4 sehat, 5 sehat, 5 sehatnya juga kebutuhan nutrisi kita terkenungi. Cuman kan, karena, apa ya, kadang cara makan atau kolam makan juga kan tidak menjamin ya mas Wili gitu. Nah, apalagi jaman-jaman sekarang tuh kayaknya menurut aku perkembangan teknologi, terus kayak sekolah anak-anak juga, apa ya, menurut aku tuh minum vitamin tuh bermanfaat untuk kedepannya juga mas Wili. Jadi, karena mengikuti jaman, kita harus semangat ya untuk ibu hamil ya, terutama harus semangat jangan bosen minum vitamin, karena manfaatnya akan beda sama ibu yang tidak mengkonsumsi vitamin dan yang meminum, nanti anak-anaknya akan tumbuh sehat, cerdas gitu. Oke, jadi memang meskipun vitamin-vitamin tersebut dapat didapatkan dari makanan, namun konsumsi vitamin juga menjadi sangat penting karena sudah ada ukurannya gitu ya. Jadi, kebutuhannya sudah terpenuhi gitu ya. Oke, terkait dengan jadwal minumnya ini, ada ketentuan tertentu nggak sih? Ada, nanti bagus cara minumnya, nanti ada Mbak Dita nih ya. Ya, untuk aturan minumnya, sebenarnya tidak ada aturan baku untuk meminumnya mau pagi, siang, ataupun malam. Cuman, dalam kondisi tertentu kadang ibu hamil itu kan ada rasanya mual, apalagi trimester 1 tuh yang baru awal-awal itu masih ada mual, itu baiknya dikonsumsinya di malam hari sebelum tidur. Namun, kalau saat kondisi mual itu biasanya kebutuhan airan itu dikurangi, takutnya mualnya berlebih. Oke. Kemudian, kalau misalnya adik tadi, asam folat, vitamin D, iron ataupun kalsium itu boleh nggak sih dibarengin minumnya? Boleh. Namun, iron sama kalsium itu tidak boleh dibarengin minumnya. Oh gitu. Karena iron itu dapat menghambat penyerapan kalsium. Jadi, sebaiknya iron itu diminumnya sebelum makan atau saat perut kosong. Oke. Kemudian ibunya itu makan, baru minum obat yang lainnya, vitamin yang lainnya buat itu. Oke. Jadi, memang ada ketentuan tertentu terkait dengan peminum obat, cara minum obat gitu ya. Ada yang nggak boleh dicampur, kayak gitu. Dan itu biasanya memang di informasikan oleh tim apatiker juga. Biasanya lebih jelas. Oke. Oke. Mungkin dari Bidani atau apatiker Dita, ini ada tips gitu untuk para pasien ini untuk mengatur jadul yang terbaik itu seperti apa sih gitu. Supaya penyerapan vitamin itu lebih baik gitu. Mungkin kalau saran dari saya, untuk meminumnya itu baiknya di malam hari aja, sebelum tidur. Kemudian kalau yang ironnya, sebelum makan malam, seperti itu untuk peminumannya. Oke. Oke. Sama ya ibu? Iya. Kalau habis seperti itu. Oke. Oke. Kalau misalkan ibu hamil ini lupa minum vitamin, apakah boleh menggandakan dosisnya? Iya. Kalau itu tidak boleh. Nggak usah dingin, nggak apa-apa. Lanjut buat besoknya minum aja. Oh gitu. Tidak perlu dosis ganda. Oke. Karena memang sudah ada dosis perharinya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin kita bahas mitos atau fakta ya. Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan bahwa minum vitamin itu dapat membuat bayi besar? Oh. Betul. Itu mitos yang sering kita dengar. Iya benar. Sering dipertanyakan juga ya, dibawa. Tiba-tiba di usia 7 bulan ibunya tidak memiliki. Malah minum vitamin. Karena katanya nanti bayinya besar. Padahal bukan ya. Iya tidak ada ya. Bayi besar itu ya salah satunya dari faktor ibunya mengidap GDS atau gula darah yang tinggi. Terus faktor makannya juga yang tidak teratur. Perlebihan gula. Juga beresiko bayinya besar. Bayi besar. Oke. Jadi kalau disarankan untuk ibu hamil itu. Saus screening. 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 Inset teratur ke Liramedica. Oke. Jadi mungkin bisa diatasi dulu gula darah itu. Baru dibaring dengan peminuman vitamin yang cukup gitu ya. Vitamin dan kolam makan yang baik. Oke. Oke. Mungkin penyebabnya mereka takut untuk bayinya lahir dalam keadaan besar gitu. Iya. Tapi sebenarnya apa sih resikonya jika bayi itu terlalu besar saat lahir? Pada proses persalinannya juga jelas akan berdaya gitu. Seperti kan tidak masuk ke panggul karena terlalu besar bayinya gitu. Terus kan terjadinya gula darah berlebihan pada bayinya juga Mas Willy. Kalau terlalu besar juga resiko. Iya betul ya. Gitu. Nah jadi selain vitamin yaitu tadi. ANC teratur itu akan kelihatan. Setiap bulannya ibunya akan dipantau berat badan janinnya oleh dokternya. Sehingga tidak takut lah ya untuk bayinya besar atau ada kelainan. Karena selalu terpantau dan kebutuhan nutrisinya selalu terjaga. Dan konsultasi dengan dokter kandungan setiap bulan kan akan berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Selain itu juga perkembangan dari janinnya juga dijelaskan oleh dokter-dokter. Dari kita juga. Jadi dari hasil USG itu pasti terlihatan. Misalnya otaknya si janinnya seperti ini. Ini hidungnya. Ini matanya. Jadi terlihat. Ya kan USG kita udah canggih Mas Willy. Ada empat dimensi. Bisa lihat bentuk wajahnya. Ada kecacakan atau tidak pada bibir sufi. Terus kecacakan-kecacakan lain. Misalkan nggak cacak juga kayak PJT itu bahaya loh Mas Willy. Jadi pertumbuhan janinnya terhambat-hambat. Oke. Nah gitu. Itu kan nanti bisa terkantau oleh USG juga oleh dokter kandungan. Oke. Jadi bisa langsung aja hubungi kontak lira medika. Oke. Ini aku dapat beberapa mitos atau fakta ya. Terkait dengan penggunaan vitamin selama kehamilan. Yang pertama ini ada minum vitamin B kompleks itu dapat meningkatkan energi ibu hamil. Itu satu fakta? Fakta. Iya fakta. Kandungannya apa aja mbak Dita? Vitamin B kompleks itu kan ada vitamin B6, B9. Kalau B6 itu biasanya buat mengantisipasi moabalnya sih. Oke. Jadi fakta ya. Iya karena pasti ada fungsinya dan manfaatnya di ibu. Oke. Yang kedua nih. Ada semua ibu hamil ini perlu minum suplemen omega-3. Omega-3. Omega-3 atau DHA ya itu ya sih bisa juga. Cuman yang paling penting yang tadi adik itu. Omega-3 itu buat tambahannya. Tambahannya. Itu selain untuk membantu perkembangan otak janin, juga membantu pertumbuhan tulang juga kan. Oke. Kecerdasan anak. Kecerdasan anak. Itu yang selalu dipromosikan ya tentang omega-3 tersebut. Oke. Ada nih. Vitamin C dapat mencegah pilak selama kehamilan. Itu satu fakta? Vitamin C. Vitamin C itu kan biasanya ada antioksidannya ya. Iya. Misalnya untuk menjaga daya tahan tubuh sih. Lebih tepatnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Bukan hanya pilak. Bukan hanya pilak. Bukan hanya pilak. Jadi secara keseluruhan. Selain itu vitamin C juga bermanfaat Mas Willy. Bisa buat membantu penyerapan iron tadi. Oke. Jadi menjat besi. Jadi disarankan. Mas. Disarankan kalau minum vitamin C besi itu dibarengi dengan makan jeruk atau minum jus jeruk. Itu membantu penyerapan iron di tubuh juga. Jadi besinya jadi cepat dan terserap. Terserap. Oke. Jadi memang ada kombinasi-kombinasi tertentu yang membantu penyerapan vitamin itu jauh lebih baik ya. Iya. Mungkin ada vitamin lain yang mungkin bisa membantu selain vitamin C tadi yang membantu penyerapan. Sejauh ini sih itu. Itu ya paling penting. Penting ya. Oke. Oke. Ini ada yang ke berapa? Ke empat. Mengonsumsi multivitamin bisa menggantikan pola makan seimbang. Mitos atau fakta? Hmm. Hmm. Mitos kali ya. Karena vitamin butuh tapi nggak yang kita berpikiran ah nggak makan ini deh vitamin aja. Karena udah minum vitamin. Enggak juga. Iya. Oke. Jadi harus seimbang semuanya itu berlebihan tidak bagus atau kekurangan juga tidak bagus. Jadi makan tetap harus makan sehat seimbang. Lima sehat makan sempurna. Makan ikan, sayur, buah, sambung susu hamil dan dibarengnya sama vitamin. Oke. Oke. Mungkin Mbak Dita dan Mbak Iyi boleh jelaskan mungkin di Lira tuh ada vitamin-vitamin apa aja sih yang bisa mereka, sahabat Lira dapatkan kita? Iya. Vitaminnya. Iya. Yang harus minum vitamin ya Mbak Dita. Sebenarnya di kita juga ada satu vitamin yang isinya udah berbagai macam adik. Itu tadi juga ada-ada dalam rap. Cuman itu aja tidak cukup sebenarnya. Mungkin ada beberapa orang, beberapa pasien atau beberapa moms itu cukup untuk satu vitamin itu. Yang isinya udah beberapa komponen itu. Tapi ada beberapa juga yang memerlukan tambahan. Seperti ada tambahan iron atau kalsium atau vitamin D gitu. Oke dan itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Maka Dita itu penting dikonsultasikan. Kedapa. Ada beberapa. Dan Jelira juga apa ya. Selain USB-nya yang udah canggih. Vitamin-vitaminnya juga kita komplit ya Mbak Dita ya. Komplit ya. Terus ada vitamin yang jadi simple lah gitu Mas. Kadang ada yang aduh ini banyak banget vitaminnya. Ada yang kita juga punya yang komposisinya mendekati ke sempurna. Oke terakhir nih Mbak. Mungkin tadi juga sempat dijelasin. Semua vitamin itu harus diminum bersamaan untuk efek maksimal. Itu satu fakta? Itu lebih ke fakta. Karena apa? Bisa jadi vitamin itu dibagi-bagi. Misalnya ada yang dipagi, mau di siang, mau dimalu. Cuma kadang ada kondisi pasien yang ah males ah minumnya satu-satu. Mending sekalian. Nah itu maksudnya untuk mendapatkan hasil yang optimal itu karena biar pasien itu mau minum. Secara teratur lebih ke hitunya sih Mas. Cuma perlu diperhatikan lagi mana zat-zat yang tidak bisa digabungkan. Iya betul. Ada beberapa vitamin yang tidak bisa digabungkan. Oke. Oke mungkin cukup banyak informasi yang sudah disampaikan. Ada hal lain yang mau disampaikan untuk sahabat Lira? Mungkin untuk para moms jangan takut untuk melakukan screening atau ANC ya. Ini berkaitan juga kadang ada ibu yang takut ah USG setiap bulan takut gitu. Mungkin ini di luar jalur vitamin cuman kan berkaitannya. Iya. Jadi jangan takut untuk melakukan ANC atau USG setiap bulan. Dan jangan takut untuk mengkonsumsi vitamin untuk kebutuhan ibu dan bayinya. Sehingga nanti saat proses kehamilan, persalinan itu ibu dan bayinya sehat-sehat. Oke dari Mbak Dita ada yang disampaikan? Mungkin buat ibu-ibu semua jangan takut untuk minum vitamin. Apalagi katanya vitamin bisa bikin berat bayinya itu besar. Itu suatu mitos ya buat ibu-ibu. Jadi jangan takut untuk minum vitamin. Minum vitamin yang rutin dan jangan lupa untuk melakukan cek rutin ke Lira Medica. Oke terima kasih Pak Teker Dita dan Bidalii telah melakukan waktunya untuk berbagi informasi seputar vitamin pada kehamilan. Oke mungkin dari sahabat Lira yang ingin berbagi komentar atau cerita tentang masa kehamilannya bisa chat di kolom komentar. Ataupun ada topik-topik lain yang ingin kita angkat pada Lira Podcast silahkan juga. Oke mungkin sekian terima kasih telah menonton Lira Podcast. Layanan kesehatan paripurna untuk anda dan keluarga. Kelira aja!